cara menguji IC PWM bekerja atau tidak maksudnya IC PWM ini normal atau tidak ya karena masalah power supply nya tidak normal jangan kita mencuriga ya kita buktikan dengan metode ini ya jadi ini adalah modulnya IC PWM nya yang ini ya ini IC PWM nya ini ini optocouplernya ya IC PWM dan optocoupler disini 300 lewat air penurun tegangan ke IC PWM dan ke gate MOSFET ya MOSFET nya masih terpasang ya nanti kita akan lepas ya kita lihat ini yang pertama-tama ini modul amplifier kita copot ya jamperan-jamperan ini ya 28 min plus kita copot kemudian ada juga yang ini ya 17 volt ini dan ini 11 dan yang dari 14 volt kita copot ya supaya dalam pekerjaan ini kita tidak mengalami kerusakan yang lain ya untuk menghindari kerusakan yang lain MOSFET nya nanti kita cabut kita tes MOSFET tanpa MOSFET dan dengan MOSFET oke teman-teman ini sudah kita copot MOSFET nya ini ya ini sudah kita copot kita akan mengujinya jadi caranya seperti ini ya 300 ini lewat air penurun tegangan terus sampai ke gate ya bagaimana kita tracking ya kita lihat disini cuma segini ya dan disini ya ini juga menentukan ya tegangan kerja 12 volt ini ya 300 ya ini ini MOSFET nya ya sudah saya copot 7N65 ya sudah kita lepas nanti kita akan mencobanya mencoba IC PWM ya jadi kita tidak menerka-nerka ya dengan mencoba ini 300 saya kasih hidup oke 300 nya ada yang ini ya ini yang menentukan ya ini ciri-ciri IC PWM bekerja dia naik turun ya dia akan bergoyang ya trigger ya nah disini kita lihat terpele ya terpele ini saya pindah dulu dari sebelah ini nah ini ya berarti ada tegangan ya tegangan kerja untuk IC PWM ya kita lihat 300 nya tidak goyang ya ini ya 300 nya goyangnya 0,1 itu ya 0,1 ya kita lihat ini lagi ya ini berarti IC PWM nya bekerja ya di penurunan tegangan yang kedua juga ada penurun tegangan yang pertama juga ada ya jadi ini berarti IC PWM nya bekerja ya gate nya kita lihat kalau lepas MOSFET ini ya dia akan trigger ya mati hidup ya on off on off gitu ya seperti itulah ya jadi sesederhana ini ya teman-teman jadi jangan cepat-cepat kita memfonis ya kerusakan kita cukup dengan tracking tegangan jadi cara analisa kami seperti ini ya teman-teman jangan sampai setelah dilepas kerusakannya kok masih sama kan begitu ini kita akan mencoba sekundernya tanpa MOSFET kosong ya tidak ada ini ya alfometer yang ini yang sebelah ini tidak ada sementara yang 300 ini ada ini ya berarti tanpa MOSFET sekundernya pasti tidak akan ada tegangan saya ukur kembali ini gate ya gate MOSFET nya ada jadi semacam apa ya dia on off on off gitu ya dan yang ini ya ini kalau dia goyang begini ini berarti PWM nya bekerja ya kita anggap begitu ya PWM nya bekerja ya dan disini ini tegangan kerjanya tegangannya PWM ada ya 12 ya dari trafo itu ya sementara optocouplernya ini apa ya ini hampir tidak ada lah begitu ya hampir tidak hidup karena SWET dari sekundernya tidak ada saya coba lagi kita yang ini saja lah ini ya ini ya poin-poin ini ya yang penting titik poin pengukuran ini ya 300 nya tidak goyang aman gitu ya teman-teman ini 300 nya aman air penurun tegangan pertama air penurun tegangan kedua dan air penurun tegangan yang ketiga ya ini ya jadi pedoman ini kita pakai metode ini yang kami sering gunakan bahwa ICPWM nya bagus ya normal ya tidak perlu kita ganti sampai di gate nya kan ada tegangan tapi goyang-goyang gitu ya mati hidup mati hidup gitu ya oke sekarang kita lanjut kita pasang dulu ya ini ya mouse weight nya sudah kami pasang sudah terpasang mouse weight nya ini ya saya balik ya sudah terpasang seperti ini dan kita akan mengujinya apakah benar sekundernya ada apa tidak ya kita lihat ini ada ya setelah langsung saja ya teman-teman kasih hidup ada normal ya kita ukur di primernya primernya kita lihat ini ya yang 17 goyang-goyang sudah stabil ya tidak goyang lagi ya kita lihat ya berarti ICPWM nya betul ya ICPWM nya baik jangan kita jangan cepat memfonis ICPWM nya rusak ya dan ini juga ya 12 volt nya sudah normal tidak goyang lagi ya dan sekundernya stabil ya saya ulang lagi saya ulang lagi dulu ya ini biar jelas teman-teman 17 nya stabil dan gate nya 0,2 ya kita lihat bukan ini ini ya 0,2 ya tadi kurang kenal ya seperti ini sudah stabil ya jadi primernya sekundernya sudah normal ya berarti kita jangan cepat memfonis ICPWM nya rusak ya ini ini trik kami ya teman-teman kita ganti kita off kan dulu ya dia kalau bagus langsung cepat 0 ya membuang yang sekunder ya langsung 0 ya langsung habis karena air load nya bagus jadi ciri-ciri kalau air load nya bagus dia normal seperti ini ini akan saya kasih hidup dulu normal ya sekunder normal normal ya seperti ini ya teman-teman inilah metode kami untuk menguji ICPWM ini baik apa tidak dalam kasus ini ya kita lihat ini saya uji setelah lepas konektor kolektor nya harus 0 ya karena kita sudah lepas demi keamanan power supply ini ya yang ini kita ukur tegangannya 11 ya oke ada ini 27 ya jalur 27 ya ground kemudian yang 14 nya mana ya 14 oh yang ini ya normal ya 14 seperti ini ya teman-teman yang sering kami gunakan metode ini ya saya ganti ya havometer pakai 1 saja ini ya biar jelas ya oke teman-teman nanti akan kita lihat pada optocouplernya seperti ini ya oke terima kasih sudah menonton video kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati